Yang terutama, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Saya berkata, adalah kesempatan bersama dan tentu BKB mencukur sebetulnya satu garis bawah saja bahwa BKB meminta KPU untuk bersisten melaksanakan seluruh agenda-agenda pemilu yang telah ditetapkan baik, sejadul rencana tahap-tahapan, bahkan telah kita ditetapkan anggaran manggar ini. Oleh karena itu, semua harus berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi akibat masyarakat. Itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya saya kembali kepada Pak 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 Pak. Terima kasih Ketua Umum PKP. Selanjutnya Ketua Umum Partai Demokrasi. Terima kasih Bapak Air Langga, Ketua Umum Partai Golkar, para pimpin partai politik yang saya muliakan, teman-teman wartawan yang saya banggakan. Kami dari Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem pemilu tertutup proporsional. Sekali lagi kami menolak sistem pemilu tertutup proporsional, sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Dan kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga terus bisa kita lakukan dari waktu ke waktu. Ada dua utama yang jadi alasan mengapa kami menolaknya, dan tadi sudah dibahas dalam pertemuan tertutup antar pimpinan partai politik. Saya hanya ingin mengarisbawahi secara sederhana. Yang pertama, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kusing dawat karung. Dan tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu tentu kita berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini. Dan kita semua bisa menyambut peta demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik. Yang kedua, secara internal, partai politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya. Dengan sistem pemilu terbuka, proporsional, tentu kita berharap setiap kader partai politik juga punya ruang, punya ruang yang adil. Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, berjuang untuk mendapatkan suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Dan kita ingin sekali lagi yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!